Intro Pudis, lagi pada lapar ya? Hihihi, pas banget nih katanya Ivan lagi kepengen nyari yang berkuah-kuah dan bikin banjir keringat. Wadidaw, apa tuh? Halo Pudis, ini dia yang saya cari. Sekarang ini kita sekarang lagi di daerah Adanmogot ya. Tadi kita masuk dari Jalan Adanmogot 2. Bapak, sekarang itu saya disini mau makan soto tangkar daging sapi. Hmm, ternyata warung soto tangkar tujuan kita kali ini Pudis. Tapi soto tangkar kan di Jakarta banyak banget ya. Terus apa nih yang istimewor disini? Ya kita cari tau yuk. Assalamualaikum. Bang Yana, saya mau pesen soto tangkarnya. Satu, oke? Abang, soto tangkar ini isinya apaan aja sih bang? Ini ada pikir, rutus, babak, tulang muda, sate. Oh sate, sate-nya sate apa? Daging? Iya, daging sapi. Oke daging sapi. Oke bang, langsung aja bikin. Saya mau coba ini. Saya mau potong-potong boleh gak? Iya, iya. Oke, oke foodies. Wah, wah. Wah, ngeliat potongan daging dan jeroan sapi bener-bener bikin niler ya foodies? Eks, nah sabar dulu. Mesti diracik dulu nih soto yang kuahnya harum pake banget ini. Ayolah kang. Dalam seporsi soto tangkar, Kang Yana menyajikan banyak isian. Dari babat, kikil, sampai jeroan seperti usus ada. Semua isian ini sebenarnya udah matang ya foodies. Jadi di sini tinggal penyajian aja. Meski kelihatan yang sederhana, mengolah daging hewan berkaki empat ini bukan hal yang gampang loh foodies. Gak cuma biar empuk aja, tapi dagingnya juga gak boleh amis. Biasanya nih digunakan bumbu seperti jahe atau kunyit untuk mengusir aroma amis. Makanya tampilannya jadi sedikit berwarna kuning ya. Oh, bentuk banget nih. Wah, bentuk banget kuning. Lihat teksturnya. Wah, luar biasa. Oke Bang Yana, selanjutnya apa nih Bang? Sate. Oh, sate. Pake dong. Sate-nya diapain? Saya bingung. Diiris. Gak ngerti deh Bang Yana deh kalau ini deh. Hahaha, ada yang bingung nih. Padahal Ivan tadi udah kepedean tuh. Makanya nanya dulu, Fan. Ini dia nih yang unik foodies. Daging sapinya gak diolah seperti isian lain yang direbus, tapi dibakar. Yes, alias di sate. Nah, udah paham kan kenapa namanya sate kuah? Soalnya emang daging satenya bakal dikasih kuah soto. Wah, lazisnya udah kebayang ya. Kalau semua isian dan tomatnya udah dipotong-potong foodies, baru dikasihin bumbu. Mulai dari bau goreng, daun bawang, jeruk nipis, dan juga garam. Dan ini dia kunci kesegaran sotonya. Kuah yang aromanya. Hmm, aduh hai. Pada, pada, pada. Oke foodies, ini soto tangkar udah jadi. Ini wanginya mantul. Racik-racik sototangkarnya udah lanjut. Nah, ini nih yang bikin Ivan penasaran sate kuah foodies. Sate kuah tuh gimana sih bang? Setahu saya kan sate kan dibakar ya? Iya. Kalau sate kuah tuh gila ada dia? Ini udah dibakar sih. Oh, pakai sate yang tadi. Iya. Dagingnya dibakar. Terus dikasih apa? Pakai kuah ini. Oh, jadi sate ini pakai kuah sototangkar. Iya. Oh, jadi namanya sate kuah. Iya. Kalau foodies pesen satu porsi sate kuah, bakalan dapet 4 tusuk sate. Sate yang udah matang ini, terus dipotong-potong. Asli foodies, isi sate ini tuh gak ada yang lain kecuali daging. Mantap giwa. Wih, foodies, sumpah foodies. Lihat deh. Ini dagingnya empuk banget tuh. Ih. Wuh. Ini mantul banget ini pasti. Belum dimakan aja, dilik darah. Sanya udah kerasa ini. Beneran deh. Cara racik dan bumbunya sama persis dengan sototangkar. Jadi urutannya dari tomat sampai garam wajib ada ya. Oke, foodies. Jadi ini yang namanya sate kuah. Satenya dibakar, terus dikasih kuah sotok. Kita coba indah saja yang dimana. Eh. Nah, udah tersaji nih. Hmm, yang mana duluan ya? Foodies yang dirumah udah kepengen juga ya? Sama, cus. Mari kicip. Mari kita icil. Nih. Bisa lihat ya. Ini sototangkarnya. Wuh. Isinya gak main-main nih, foodies. Banyak banget. Serius. Banyak banget. Jadi dia ada tikilnya. Ya. Terus dia ada bobo pabatnya. Ini. Nah. Dagingnya juga banyak, foodies. Jadi kalau sototangkar zaman dulu itu. Biasanya isinya kayak cuman yang tulang-tulang. Karena dagingnya berpenjajah, foodies. Jadi kita gak kebagian. Betul. Sesuai namanya, awalnya sototangkar tuh bener-bener isinya tangkar alias tulang dan beberapa juruan. Lain dulu, lain sekarang. Saat ini sototangkar wajib tuh kayaknya isinya pake daging. Daging sotenya udah berenang-renang di kuasa tuh. Ini ternyata aroma gosong-gosongnya tuh masih melekat, foodies. Dan ini nih yang bikin sototangkar Kang Yana jadi unik rasanya. Satu lagi yang bikin Ivan makin lahat nih ngabisin sotonya nih, foodies. Biasanya foodies nih, kalau orang yang masak babat ini gak dago. Dia akan ada bau kayak semacam bau lemak, amis, gendaknya tuh. Kita cobain nih yang punya Bang Yana. Babatnya bener-bener empuk. Gak ada bau yang sama sekali. Oh, buahnya enak banget. Nah, enaknya makan-makanan berkuah tuh ya. Kita gak cuma menikmati endesnya dari isinya. Tapi juga rasa kuahnya yang nendang, Albin. Rasa kuahnya ini santan sih emang. Tapi santannya gak yang medok gitu loh. Dia lebih santan, lebih yang kahin aja. Saya gak tau ini dia dipakein rempah apa lagi. Kan keliatan tuh masakan kalau banyak rempahnya disini ya. Ada yang bakal. Ajib istri besteh pokoknya. Tandas sudah satu mangkuk, satu tangkar di perut Ivan. Hihihi, gak pake judah ya. Ivan udah langsung nih ke mangkuk berikutnya. Sati kuah, hajar fun. Maaf ya, Fudis. Saya kalau makan suka agar risu. Lihat, tuangnya agak heboh ya. Yaudah deh, suka-suka kamu aja. Kalau makanan enak, mau dihapein juga tetap enak ya, Fudis. Lihat, ini beneran dagingnya dan ini empuk banget tuh. Saya ngelogar puah aja langsung ngancet. Cobain pake ngasih. Yang disuruh tangkar tadi saya bilang, Dia tuh di rasa kuahnya itu ada rasa kayak smoky-nya dikit. Karena satenya kan dibakar ya. Nah, di yang sate kuah ini rasa smoky-nya lebih tebel gitu. Jadi lebih enak. Nah, ternyata ada yang lebih cetar nih dari satu tangkar. Makin banyak daging satenya, makin keluar tuh Fudis aroma gosong-gosong yang justru bikin kita menikmat ya. Terus lama ngomong-ngomong lagi, lihat gak sih nih? Jadi kayak apa ya? Jadi satenya kemanda kayak soto. Tapi bukan soto. Tapi enak. Rasanya tuh khas jadinya. Dia kayak ada rasa khas gitu yang kalau kalian makan tuh gak akan lupa. Memoriable. Galau gak tuh? Bingung ceritain rasanya ya? Hihihi. Tapi bener kata Ivan ya Fudis. Sekali makanan untuk kenal di lidah, Fudis pasti gak akan lupakan cita rasa dan aroma makanan favorit atau kesukaan kalian. Bahkan aroma atau rasa tertentu tuh biasanya suka mengingatkan kita pada suatu kejadian atau seseorang. Seperti acara makan receh. Ya gak sih? Hahaha. Karena cuman di makan receh, Fudis bisa kenal makanan receh yang rasanya enggak recehat. Ini kayak ada ketelannya gitu. Ini kalau kata orang, the best part. Sumpah mantul banget. Gokil asli. So Fudis, kalian bisa banget ya majain lidah disini. Atau yang lagi diet nih bisa juga kok ya kan? Jadi menu cheating deh kalian. Mau sendiri berdua atau ramean gak bakal bikin tongpes Fudis. Yes, karena seporsinya cuma 12 ribu aja. Bro bakang Yana udah ready dari jam 10 pagi ya. Dan jangan lupa siapin lambung yang lebar. Dijamin satu porsi pasti kurang. Kalau kalian pecinta makanannya berkuah-kuah, Fudis langsung datang aja kesini. Di jalan kali sekretaris, daerah Tan Mogot. Soto tangkar, cate kuah. Ini mantep banget. Makan receh, menu receh, harga receh. Tapi, rasanya gak receh, harga receh. Waju tabisin.